Intro 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 Halo media yang sudah hadir hari ini sudah mau ikut serta di acara pluspen hari ini Intinya kalau dari aku pribadi tidak pernah menyangka Kalau misalkan ternyata karena aku di dunia yang akhirnya saya impikan ini bisa sejauh ini Bisa ternyata tahun depan bisa sampai 10 tahun lamanya Dan gak pernah terpikirkan sebelumnya untuk bisa berkarya sejauh ini Karena masih inget banget dulu itu ketika kesempurnaan cinta booming Realisnya itu 2015 dan ternyata orang mulai mengetahui lagunya 2016 itu Cukup kaget karena di posisi kondisi saat itu Iki memang gak tau cara bermusiknya seperti apa Terus juga kondisi ketika waktu itu tuh sampai bertanya-tanya sama diri sendiri Ini kalaupun misalkan lagunya booming itu saya harus apa? Iya Ngapain Terus juga Terus kalau di dunia musik itu saya harus bertemu dengan siapa Masih belum tau apa-apa pada saat itu Ya bener-bener buntah hanya mengandalkan penyanyi impian kecil aja dari kecil Pokoknya dari kecil kalau ditanya cita-cita apa ya Pengen jadi cil Berapa penyanyi solo? Dari kecil itu udah gitu Iya Memang sudah mau dalam musik gitu kan Dan alhamdulillah waktu itu kesempurnaan cinta pastinya menedak banyak disukai banyak orang gitu kan Ada pendengar-pendengar baru juga gitu kan Lalu abis itu ada fase berikutnya tuh seperti apa tuh? Ya dari situ akhirnya karena memang Akhirnya posisi Iki itu mau tidak mau Karena waktu itu under label Iya Jadi ketika si lagu kesempurnaan cinta akhirnya yang menharuskan Iki harus belajar dan menyempluk langsung bahwa dunia musik itu seperti apa gitu Iya Dan akhirnya alhamdulillah aku yang basic yang sebelum bernyanyi itu kan aku semua apapun yang ada di dunia entertainment aku coba dari NEMC lah melawak sama ayam terus Dan yang lain hal-hal yang ada di dunia entertainment aku coba berharapan menjadi betul loncatan untuk nyanyi Oke Makanya ketika pas si lagu kesempurnaan cinta naik pun aku coba bermodalkan dari hal itu semua Iya Belajar dari public speakingnya dan yang lain yang mencahkan suasana gitu Ketika under label akhirnya mau tidak mau mengharuskan aku belajar tentang musik itu seperti apa Iya Ya mengalami fase dimana ketika awal-awal harus dites mental dari cafe to cafe Jadi ada reguleran musik terus aku nyamperin terus aku bilang Saya Iki saya boleh kan nyanyi disini buat tidur Iya Iya Dari cafe ke cafe terus memperkenalkan diri saya Rizky Bebian saya punya lagu kesemuruhan cinta lo boleh dengerin gitu Yang nonton tiga itu tukang bersih kaca Wow Tapi itu jadi modal penting buat aku bro dan itu tuh mungkin tes mental Terus juga sempat diusir security di Taman Solopati Gimana itu ya Jadi ketika di Taman Solopati akhirnya aku coba bikin ngejam di pikir aman nya Iya bagus tuh kan estetik gitu kan Iya Karena rame akhirnya mungkin mengganggu keramaian akhirnya akhirnya dosir paksa saat itu Tapi itu yang menjadi modal buat Iki mematangkan diri Iki gitu Walaupun di fase itu Iki masih belum menemukan jati diri Iki yang sebenernya tuh wahannya mana gitu Oke ya berarti di awal abis itu ya itu tadi mencari jati dirinya Melakukan banyak hal sampai bisa ke cafe-cafe gitu kan Sampai diusir security gitu kan Seru ya semuanya ya Ya itu mungkin fase kedua Kalo fase ketiganya mungkin separang nih bener Ya rasanya seperti apa Sebenernya kalo dibilang fase ketiga itu Balik lagi banyak orang yang berjasa di belakang layar Iki yang membuat Iki sampai ada di titik ini Iya Selain dari orang tua, Aris Veles tentunya Tapi ada orang-orang yang memang berjasa buat Iki salah satunya para musisi senior yang memang membantu Akhirnya meningkatkan kepercayaan diri Iki untuk bisa bertahan di dunia entertainment Jadi aku tuh selalu dimanapun kalo aku ditanya aku selalu shoutout ke para musisi senior aku Kayak Bun Almarhum, Almarhum, Almarhum Bun Glenn Terus Topi, Sandi Sandoro, Marcel Tsihaan, Arman Maulana Karena pertama kali aku datang ke Jakarta Aku langsung menemuin mereka dengan alasan ya Aku bodoh amat yang saat waktu itu memberanikan diri Bodoh amat nih mau berani atau apa Tapi demi, apa, memperbaiki diri Jadi itu tiba ada penyanyi senior tuh aku dengetin, oh aku Iki Oke Aku Iki, oh iya, oh itu yang nanya kesimpurannya itu ya gitu Terus aku minta saran, terus Almarhum, Mike Mohede Aku minta saran gimana caranya di dunia musik gitu dan yang lainnya Jadi menurut aku itu yang membuat akhirnya aku bisa ber Apa, pikiran aku lebih luas lagi untuk bisa fokus di dunia musik ini gitu Oh gitu, tapi ada gak sih saat dimana oke Kayaknya aku akan ada di dunia musik, aku pakem akan di dunia musik Ada gak tuh waktu dimana itu klik di otaknya gitu Aku inget banget itu waktu kesempatan cinta booming Selang setahun dari situ Alhamdulillah aku dianugerahi penghargaan Dua penghargaan langsung, achievement Waktu itu pendatang baru dan yang lainnya Ada di situ tuh dari awal yang mimpi, bermimpi-bermimpi Terus yang akhirnya jadi sebuah kenyataan Jadi aku sempat mimpi Terus atau gak aku di kamar waktu kecil Ada botol atau sisir atau apa mimpi Belakur aja di piala dan lain-lainnya Dan di momen itu aku inget banget ngaca Terus aku bilang Oke, kenapa ngasih sejutaan orang yang ada di sini Penghargaan ini untuk kalian Terus nyanyi di situ Dan selang setahun itu di penghargaan tersebut Ya terjadi dengan hal yang selupa Aku jadi di jutaan orang Memang dapat penghargaan di waktu yang sama Menyelihkan lagu kesemuruhan cinta Jadi ya mungkin itu yang membuat Diki yakin-yakin Oh mungkin memang yang di atas Sudah mengatur jalannya seperti ini ya Tinggal akunya menjalani dan fokus Dan gak menyangka Kalau bisa sampai sejauh ini Karena perjalanannya itu Yang ditakutkan saat itu adalah Takutnya one hit wonder Ketika kesemuruhan cinta bumi Dan siap lagi Dan alhamdulillahnya Waktu itu ya dikasih Berkah lagi salam di atas Dan nge-release lagi Dan ternyata orang nge-respon Selagi nge-respon lagi Dan sampai akhirnya meyakinkan diri Bahwa ya Yang awalnya berusaha untuk Berkarya dengan Iki itu seperti ini Kitalah dengan support yang Tadi aku ceritakan Akhirnya mempunyai modal besar Buat aku kayaknya Kayaknya aku yakin ya Memang Titik kebahagiaan Iki itu adalah Ketika Iki bisa membahagiakan orang lain Dengan karya yang Iki ciptakan untuk mereka Berkaryat sekali Berkaryat sekali Dan tangkong